Intro Update kondisi pemain PSIS yang cedera jelang kontrak Rans Dan sponsor baru PSIS Namun sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dulu channel ini Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita sepak bola dari kami Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut PSIS Semarang terus melakukan persiapan dalam menghadapi Liga 1 2022-2023 PSIS Semarang akan melakoni laga perdana Liga 1 dengan melawan Rans Nusantara FC Laga antara PSIS versus Rans akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 Yang akan disiarkan langsung oleh Indosiar pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Stadion Jatidiri akan menjadi lokasi laga pembuka yang mempertemukan PSIS Semarang versus Rans Nusantara FC Usai tersingkir dari Piala Presiden 2022 oleh Arema FC Latihan langsung digeber oleh anak asus Sergio Alexandre tersebut Namun sejumlah pemain masih cedera dan belum ikut berlatih bersama tim utama Selain Carlos Portes, ada 4 pemain PSIS Semarang yang saat ini masih mengalami masalah cedera Kempatnya terlihat masih berlatih secara terpisah pada latihan tim di Stadion Jatidiri Bersama Portes, total ada 5 pemain yang menjalani porsi latihan berbeda Mereka adalah Alpe Andrade Wangga, Wawan Pebrianto, Wahyu Prasetio, dan Setiadi Aripin Striker asing PSIS Semarang asal Portugal Carlos Portes dikonfirmasi akan absen ketika tim Mahesa Jenar melakoni laga perdana Menghadapi Rans Nusantara FC pada tanggal 23 Juli mendatang Portes mengalami cedera hamstring saat tampil di leg pertama semipinal Piala Presiden 2022 Cedera yang didapatkan Portes tersebut juga bahkan membuatnya absen Padahal laga lag kedua semipinal Piala Presiden 2022 melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang COPSIS Semarang Yoyok Sukawi menyebut Portes harus menjalani recovery selama 4 pekan Sehingga dipastikan absen melawan Rans Nusantara FC Portes tidak ada masalah Dia hanya hamstring, kemarin dokter sudah menyampaikan Portes harus istirahat 4 minggu Sekarang sudah hampir 2 minggu Nanti mungkin Portes akan kehilangan satu pertandingan saja, kata Yoyok Dengan demikian, Portes sudah bisa tampil di pekan kedua menghadapi Arema FC pada tanggal 30 Juli mendatang Ada pun pemain lain yang cedera yakni Septian David yang dipastikan absen di putaran pertama Liga 1 2022-2023 David sejauh ini masih harus menjalani penyembuhan cedera lutut pasca operasi Kalau Septian David memang kita proyeksikan untuk kita mainkan di putaran kedua Karena dia operasi besar dan butuh waktu untuk recovery Dia cedera lutut, operasi lutut dan dia baru boleh dimainkan di putaran kedua, kata Yoyok Distributor gawai asal Semarang masuk jadi sponsor PSIS Perusahaan distributor gawai IB Godgate Store masuk sebagai salah satu sponsor PSIS Semarang Yang akan berkompetisi dalam Liga 1 2022-2023 Durasi kontrak kerjasama selama 1 tahun Kata CO PSIS Semarang Yoyok Sukawi saat penandatangan kontrak kerjasama dengan IB Godgate Store di Semarang pada hari Kamis Pria yang akrab di Sapa Yoyok Sukawi tersebut mengapresiasi masuknya pengusaha lokal asal kota Semarang pertama Yang mendukung langsung tim kebagaan ibu kota Jawa Tengah ini Menurut dia, dengan nilai kontrak yang cukup besar Nama IB Godgate Store akan terpasang di lengan kiri seragam utama PSIS Masuknya IB Godgate Store akan sangat membantu kesehatan keuangan PSIS yang semakin profesional ini Keberadaan IB Godgate Store akan sangat membantu PSIS bersama sejumlah sponsor lain yang namanya juga terpasang di seragam utama PSIS Sementara manajer komunikasi pemasaran IB Godgate Store Berliana Ayusep Tiana mengatakan Perusahaan distributor gawai ini sangat tertarik untuk bersinergi dengan PSIS Terlebih, menurut dia, PSIS Semarang memiliki komunitas yang besar Tidak hanya di Semarang, namun hingga tingkat nasional IB Godgate Store sendiri telah memiliki cabang di berbagai daerah Ia berharap kerjasama juga akan berdampak terhadap bisnis perusahaan distributor gawai tersebut Terima kasih telah menonton!